Baik, kali ini kita akan mengenal tentang container di dalam bootstrap Yang project kita sebelumnya, kita drag saja disini supaya lebih enak kita melihat project kita Yang ini kita hapus dulu Kita berikan nama yaitu container Nah, apa itu container di dalam bootstrap? Nanti teman-teman akan melihat isi dari CSS class container itu sendiri Kita akan pergi ke dokumentasi bootstrap Kita ketikan disini Container Nah, disini sudah tertera ya di searchnya Kita klik Nah, disini sudah terdapat beberapa informasi Teman-teman silakan dibaca dan dipahami Nah, saya langsung saja menjelaskan Jadi, di dalam bootstrap ini ada dua container Yang pertama adalah container itu sendiri Yang kedua adalah container fluid Nah, nanti teman-teman akan melihat perbedaannya Nah, disini teman-teman bisa melihat Container ada container SM, MD, LG, XL, dan fluid Nah, tentu disini teman-teman bisa melihat Ada lima device ya teman-teman Yaitu extra small Untuk handphone Kemudian di atas handphone mungkin ada tablet Kemudian desktop Lalu ada yang lebih besar lagi di atas desktop Dan yang ini yang paling besar Nah, langsung saja kita akan gunakan Untuk class container dan container fluidnya Supaya teman-teman tahu perbedaannya Disini kita akan buat Kita ketikan div Kemudian ketika kita ingin menggunakan class Masih ingat ya teman-teman Kita akan menggunakan titik Lalu disertai dengan nama classnya Yaitu container Jika sudah teman-teman Tekan tab Nah, seperti itu Kemudian kita berikan Paragraf Misalkan ini container Ya, teman-teman Lalu di bawah container Kita buat juga Yaitu div Container Yang ini fluid Kita simpan Lalu kita akan coba reload Nah, teman-teman bisa lihat Perbedaannya Jadi ketika kita menggunakan Container Maka yang ada pada classnya Berisi CSS Max Width 1140px Kemudian Kita sorot yang fluid Nah Disini teman-teman bisa melihat Ada width 100% Kemudian Kita akan coba Berikan Class ya teman-teman Yang di atas ini Container Kita berikan background Dengan Primary Misalkan Lalu yang ini Kita berikan Bginfo Kita save Lalu kita reload Nah, seperti teman-teman Lihat di layar Ketika kita menggunakan Container Maka Isi Konten Yang ada di dalam Class container Akan berada di posisi Tengah Jadi ketika kita Kecilkan Atau besarkan Maka dengan otomatis Container ini akan selalu berada di Tengah-tengah Ini sama halnya Kita menggunakan Margin auto Ya Kemudian untuk Fleet Nanti kita akan Gunakan Biasanya ini Kita gunakan Untuk Banner Karena banner Biasanya itu Blok ya Sifatnya Dari ujung kiri Sampai ujung kanan Nah Itulah Dua container Yang nantinya Kita akan sering gunakan Pada projek kita Tentu kita akan Lanjut di video berikutnya Untuk Mengenal Kolom pada Bootstrap Sampai ujung kiri